Oke kita matikan dulu Mat matikan mas Untuk permasalahan pertama Sudah selesai lor Dari mesin goyangnya ya Atau stasionernya Ransamnya Sudah bagus Lalu yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di med channel Halo sahabatku semua Sudulurku Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin Oke bro lor Hari ini kita mau service L300 diesel Untuk keluar mobil ini lor Dari keterangan supirnya Itu mesinnya ya Mesinnya suaranya agak kasar Ngelitik Dan juga stasionernya Atau lansamnya Turun Mesinnya goyang begitu lor Sebelum kita mulai Jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa like dan subscribe Mudah-mudahan Cara sederhana ini Bisa membantu Untuk teman-teman semua Semua yang butuhkan Oke bro lor Kita tes dulu L300 nya Ini datangnya sudah 2 ringan lor Cuman kita Belum sempat Kita coba dulu hidupkan ya Itu untuk joknya Sudah kita naikkan Untuk pemanasnya Glove look nya ini sudah dirubah lor Nah ini ya Nah ini Dipusun sedikit Baru Bisa bekerja Untuk bagian Glove look nya Kita panasin dulu Oke untuk mesinnya sudah hidup lor Coba kita lihat dari sebelah kiri Nah seperti ini lor Untuk langsungnya Jangan jeklek Coba kita gas sedikit Nah ini lor Kalau kita gas sedikit Mesinnya antang gitu ya Untuk bermasalah pertama Seperti ini Nah ini lor Lalu permasalahan kedua Seperti ini Nah begitu lor Untuk permasalahan pertama Mesinnya goyang seperti ini Lalu yang kedua Suaranya sangat kasar Begitu lor Suaranya Ada ngorok gitu ya Nah seperti itu lor Suaranya Oke kita matikan dulu Matikan mas Oke kita matikan dulu lor Wah gembrabbek lor Untuk keluhan yang pertama Itu harus digas Stasionernya sangat rendah Atau langsamnya terlalu rendah Begitu lor Lalu yang kedua Permasalahannya Suaranya ada suara ngorok Begitu Tetapi belum kita lihat lor ya Untuk tenaganya juga Sudah berkurang sangat jauh Kata dari supirnya Oke seperti biasa Langkah pertama Bisa kita bersihkan Untuk filter solarnya Dan kita lihat Pompanya lor Kita bersihkan ya Kalau teman-teman Mungkin sudah bisa Membersihkan Atau mengganti filternya Oke kita lanjut dulu Oke setelah kita Ganti untuk filter solarnya lor Nah ini ya Dan juga Kita bersihkan Untuk pompanya Buat teman-teman Mungkin sudah Paham semua Cara mengganti filter solarnya Sangat mudah lor ya Dan juga Pompanya Harus dibersihkan Disemprot Lalu untuk bagian bawah Kita tambahin Untuk filternya Nah seperti ini Untuk filter solarnya Yang bawah Kita tambahin Punya kenter Supaya apa Supaya kotoran Tidak sampai Naik ke atas Begitu lor Sering sekali ya Kalau L300 itu Filter solarnya Atau pompanya Itu tersumbat Dengan kotoran Jadi kita buat Seperti ini Sangat mudah Caranya Lalu kita coba Kita hidupkan Oke mas Coba di start mas Oke Untuk permasalahan Pertama Sudah selesai lor Dari mesin goyangnya ya Atau stasionernya Ransamnya Sudah bagus Lalu Yang kedua Yang permasalahan Kedua Itu suaranya yang Bengung Atau dengung Nah begitu lor Kita matikan mas Oke kita matikan lagi Untuk yang Untuk permasalahan pertama Sudah selesai Lalu yang kedua Yang seorang yang bengung Jadi Kita buka dulu Untuk Tutup temeng belnya Kita lihat lor Mas buka dulu Tutup temengnya Menurut saya Temeng belnya Sudah kendor Jadi Ada pergerakan Terlalu banyak Sempat menyentuh Dari tutupnya Begitu lor Oke kita buka dulu Tutupnya Oke untuk tutupnya Sudah kita lepas Kita lihat disini Nah ini lor Analisa kita Betul sekali lor Seperti ini Pada Temeng belnya Itu Sangat kendor ya Setelah kita lepas Kita lihat Barang-barang ini Seperti ini Nah ini Sangat kendor sekali ya Jadi kita Lihat dulu Untuk Temeng bel yang kecil Di bagian dalam Biasanya itu Sering putus Betul lor Oke kita lihat dulu Nah itu Temeng belnya masih ada Untuk kekencangannya Kita belum tahu ya Nanti kita cek dulu Intinya yang bagian Luar Atau yang besar Ini sangat kendor sekali Nah ini Nanti Kita setelor Oke lalu kita kunci Untuk penyetelannya Sangat mudah Oke Setelah kita setel Lalu kita pasang kembali Untuk penutupnya Oke setelah kita pasang Untuk tutupnya Lalu kita atas dulu Kita hidup belnya Oke mas Coba di setelah mas Selamat menikmati untuk seorang bengungnya sudah ada lagi lor kalau seorang ngitiknya itu pada boskomnya ya atau semacamnya untuk seorang bengungnya sudah hilang lor seorang bengungnya sudah hilang untuk seorang bengungnya ngitiknya ini pada injeksi pumpnya ya injeksi pumpnya itu suaranya ngitik begitu jadi suara bengungnya sudah hilang sudah aman untuk injeksi pumpnya lain waktu kita buka masalahnya mobil ini mau tempur jadi kita lanjut minggu depan lor rencananya ya begitu Oke alhamdulillah untuk perbaikan L300 nya sudah selesai lor untuk suara bengungnya itu pada temeng belnya sudah kita setel lalu untuk suara yang ngitik itu pada bagian injeksi pumpnya minggu depan kita buka lor masalahnya mobilnya mau tempur masih banyak angkutannya mudah-mudahan aman dan lancar terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini saya doakan banyak rezekinya lancar usahanya amin mudah-mudahan cara sederhana ini bisa bermanfaat terima kasih untuk semuanya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus bos terima kasih selamat menikmati